Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya di dalam Kristus. Di bawah tahun 1893, Samosir kita masih di tengah kekelaman, kemiskinan, dan khas Pelibeguon. Tetapi dengan kehadiran Injil yang dibawa oleh para misionaris kita, yang menjadi landasan kuat yang harus kita kembangkan dalam misi holistik di tengah gereja dan pergodungan. Nah oleh sebab itu, selamat bersending, selamat festasending yang ke-125 tahun HKBP saat ini, esok dan ke depan. Salam Diakonia, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renju Singgul Tom STHMA, di dalam kesempatan kali ini bersama dengan Pendeta Samuel Banjernahor STH, berupaya untuk menelusuri jejak historis pekabaran Injil masuknya ke Kristenan ke Pulau Samosir, dimulai dengan menelusuri arsip, serta kawasan-kawasan tempat peninggalan misionaris yang berada di lokasi pergodungan HKBP Nainggolan, Resort Nainggolan Distrik 7 Samosir, yang dimulai dengan pelayanan yang dibawakan oleh Dr. I. L. Nomensen, Eporus pertama HKBP yang mulai mengutus para misionaris, khususnya Pendeta Johannes Warnek di tahun 1893 untuk memulai pelayanan di Nainggolan Samosir. Itu sebabnya awal mula masuknya ke Kristenan di kawasan Nainggolan Samosir akan diulas di dalam pembahasan kali ini, tempat datangnya misionaris yang berangkat dari Balige menuju pelabuhan hingga sampai ke kawasan Nainggolan. Selamat menyaksikan liputan langsung kali ini oleh Preses Samosir, Pendeta Rendu Singgultom STHMA, bersama dengan Pendeta Samuel Banjernahor STH, Pendeta Resort HKBP Nainggolan, berserta dengan Sintua Pahala Sinaga. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada pada kehadiran misionaris Zedding yang pertama memasuki Samosir. Bagaimana kira-kira sejarah singkat, kita akan liput bersama dengan para pendeta-pendeta yang melanjutkan para pelayanannya sampai ke depan. Kita sekarang dengan Pendeta Bapak Banjernahor, Bapak Pendeta Samuel di HKBP Resort Nenggolan. Jadi misionaris pertama hadir di tempat ini, beliau akan mengurah secara sederhana, secara singkat, bagaimana kehadiran, di mana, dan apa yang mereka lakukan dan laksanakan, apa yang mereka sisihkan atau sisakan bagi kita sekarang ini dalam pelayanan kita sekarang dan ke depan. Silahkan. Terima kasih, Om Preses, di Pulau Samosir, Om Ruti Gultom, mengikuti data dan cerita dari yang terdahulu mengenai kehadiran misionaris ke Tanah Kenenggolan Pulau Samosir. Yang mulai dari pengutusan Nomensen kepada Warnek, dia menyeberang dari Baligie menuju desa Pangaluan yang ada di Kecamatan Nenggolan. Tepatnya kalau dari pusat Nenggolan ini kurang lebih sekitar 3 km. Dari situlah Warnek kemudian memulai misi yang pertama, pertama sekali mengijakkan kaki. Namun dia kembali lagi setelah beberapa hari bertemu dengan tua-tua adat dan tua-tua yang ada di Nenggolan, dia kembali lagi ke Baligie bersama dengan Nomensen untuk menyusun strategi. Untuk menyusun strategi perlayanan dan di mana yang akan dijadikan tempat atau lokasi yang pas sebagai senter dalam pemberitaan Injil di Pulau Samosir. Nah, setelah berlangsung dari Pangaluan, mereka tidak berlangsung lama di situ dibuka semacam kita katakan rumba ibadah, tetapi bukti sejarah yang tinggal pada saat ini tidak ada lagi kira-kira begitu. Buat kemungkinan setelah dari Pangaluan, maka langsung dialihkan ke Nenggolan, karena dalam catatan sejarah yang kami ketahui, ternyata ada beberapa tua-tua atau opungni yang ada di kampung ini, setelah mereka mendengarkan adanya Injil yang mau masuk ke Samosir, terlebih ke Nenggolan, dan membawa pembaharuan, mereka kemudian memberikan tanahnya, berlomba-lomba untuk memberikan tanahnya untuk penginjilan tersebut. Nah, dari situ, satu setengah tahun warnek dia melayani, lokasi masih tetap di daerah Pangaluan, tetapi pada masa transisi antara warnek kepada misionaris bergensit, di situ baru kemudian lokasi pusat pemberikan itu langsung ke Nenggolan, dan inilah lokasinya yang pertama, cuman tidak ada lagi rumah peninggalan sejarah dengan itu, tetapi bukti otentik adanya sumur ini, sumur ini sesetengahnya mual dari peparan Margaparkusit, yang tadinya ini sebagai lokasi atau tempat mereka, tetapi kemudian dihibahkan atau diberikan, dipelekan kepada misionaris yang pada saat itu melayani pasca warnek adalah Webargansit. Nah, dia di sini kurang lebih 7-8 tahun melayani di Nenggolan. Jadi, mual inilah, sumur inilah menjadi bukti daripada perkembangan itu. Dan di sini dia mendirikan perlapai-lapai yang pertama sebagai gereja, untuk kemudian menjadi pusat ibadah dari orang Kristen. Tidak lama kemudian, setelah pasca kembalinya bergensit ke Eropa, dilanjutkan kemudian dengan misionaris Daniel Riku. Nah, Daniel Riku adalah kemudian yang menata semua tempat ini, pergunungan ini berikut dengan gedung gereja, berikut dengan rumah pelayan, rumah pendeta, dan juga rumah-rumah yang diperuntukkan untuk para penatua-penatua yang akan turut membantu dalam melayani di Akadipenenggolan. Nanti kita akan sejenak pergi kepada pasca dari sini, bukti sejarah yang tinggal gereja yang masih ada dalam masa Daniel Riku adalah Sokogodang yang hari ini, gereja lama yang hari ini dipakai menjadi Sokogodang Akadipenenggolan. Kita akan menuju ke sana kira-kira. Tahun berapa hadirnya kemarin, hadirnya penginjil pertama di Sepinggan? Di Pangaluan. Di Pangaluan itu kira-kira tahun berapa baru masuk kemarin? Pada penginjil pertama, Warnek, dia masuk pada tanggal 5 Mei 1893. Ada beberapa perbedaan tanggal dalam versi HKB Penenggolan, dalam versi Jera-Huta Uruk, dan juga dari Jerman. Tetapi kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Jera-Huta Uruk, Dr. Jera-Huta Uruk dalam punya Tebarla Jalamu. Di sana dia jelas mengatakan ada perbedaan soal tanggal kehadiran misionaris itu. Ada yang mengatakan tanggal 3, ada tanggal 5, ada tanggal 6. Tetapi kita berasumsi dari pendapat Jera-Huta Uruk yang mengatakan kuat kemungkinan bahwa Warnek tiba pada tanggal 5 Mei 1893. Meskipun pada waktu itu, di dalam wawancara Tim Penyusun Buku Tebarla Jalamu, Karangan Jera-Huta Uruk, Pendeta Wilfrid Opusunggu mengatakan bahwa hari lahirnya gereja ini pada tanggal 3 Mei 1893. Jadi kurang lebih 2 tahun Warnek melayani di sini, tetapi lokasinya bukan di sini, saya ingin mengatakan masa transisi, mengalihkan masa transisi kepada Bergancit, supaya Bergancit kemudian memetakan di sinilah, yang menjadi tempat pusat daripada penginjilan itu. Bapak-Ibu, ini adalah gedung yang kemudian dihalifungkan. Ini adalah gereja awal HKB Penenggolan, paskap dari Parlape-Lapian. Gereja ini kemungkinan didirikan pada tahun 1924. 1924. Dan ini tampak belakang sesungguhnya. Kalau tampak depan, dia dari sana, karena jalan utama Pargudungan ini dari Simpang 3. Dan ini adalah jalan, sesungguhnya jalan ini tadinya belum jalan umum. Ini adalah komplek Pargudungan, tetapi kemudian akhirnya ini dibahkan kepada pemerintah dalam mendukung akses jalan menuju ke Pelabuhan Nenggolan. Sesungguhnya jalan aksesnya adalah dari Simpang 3. Jadi, gereja ini menghadap Simpang 3 jalan yang di sana, bukan menghadap jalan ini. Tetapi dalam perkembangannya, gedung ini kemudian setelah tidak digunakan lagi sebagai tempat ibadah umum, karena sudah berdiri gereja yang baru, yang diopoi pada tahun 1978, akhirnya gereja ini dihalifungsikan menjadi sopohodang dan tempat gedung sekolah minggu. Nah, setelah tahun 1924, tidak lama berselang, gereja dalam masa kepemimpinan misionaris Daniel Rieckup dari Jerman, kemudian dia memetakan semua potensi yang ada di Pargudungan dengan lahan dan lokasi yang sudah dihibahkan oleh marga parkusip, oleh marga lumba tukup, maka tidak lama kemudian berdiri sekolah tukang, tepatnya di samping gereja baru. Nah, dan itu didirikan sekolah tukang itu pada tahun 1926, berbarengan dengan berdirinya gedung rumah misionaris, rumah pendeta, rumah dinasnya, yang ini dia, yang sekarang akan kita baguskan, karena rumah ini telah berdiri tahun 1926. Soal tanggal dan bulannya tidak ada data yang akurat tentang itu. Tetapi, karena ada informasi yang tertulis dari bangunan itu, bahwa bangunan rumah ini didirikan pada tahun 1926. Dan tidak lama berbarengan, di sana sekolah tukang, di sana sekolah, di sini sekolah rakyat, di sana sekolah tukang, yang menjadi Tugulumba Tukup, itu berbarengan di tahun 1926-1927 dibangun oleh pada masa kepemimpinan Daniel Riku. Nah, sekarang sekolah tukang itu sudah tidak ada lagi, dan kemudian tanah tempat sekolah itu sudah, sudah dikembalikan kepada marga lumba tukup, yang opungnya dulu menghibahkan tanah itu untuk HKBP. Selanjutnya, untuk sekolah rakyat yang tadinya adalah milik HKBP, sekarang sekolah itu sudah dipakai, lahan adalah milik HKBP, tetapi gedung itu adalah milik pemerintah. Jadi, di tiga lahan, SD1 yang ini, misalnya di atas ada SD2, SD3, itu adalah gedung pemerintah, sekolah negeri, tetapi pemakaian lahan adalah hak pakai. Itu mutlak milik HKBP Nainggulan. Nah, berselang sembilan tahun setelah 1926, tetap masih dalam masa kepemimpinan misenaris Daniel Riku, karena adanya situasi wabah disentri yang melanda Pulau Samosir, khususnya Nainggulan pada waktu itu, karena mau berobat ke Pangururan atau ke Baliki sangat jauh, maka diinisiasi oleh misenaris Daniel Rikupla pada waktu itu dengan membuka rumah sakit HKBP Nainggulan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi ini. Dan di sana dia, seperti itu dia. Jadi, secara sederhana, kami mau katakan bahwa komplek ini, yang kita pijak ini, dengan yang di seberang jalan ini adalah pergudungan HKBP, yang tadinya itu disitu lengkap, ada gereja, ada sekolah, dan sesuai dengan informasi, di atas simpang empat sana dulu ada klinik sebelum adanya rumah sakit HKBP Nainggulan, kira-kira begitu. Jadi, warga pertama? Ya, jadi yang dibaptis, 1893 Injil masuk ke Pulau Samosir, ke Nainggulan, menurut catatan buku Bolon, ada 14 orang pada tanggal 1 April 1900 yang dibaptis menjadi Kristen, termasuk salah satunya adalah tokoh yang sangat dihormati, dia sebagai datu adalah Opusibarung, merga Sirumahombar, Sirumahombar tetapi aslinya Lumban Raja, yang kemudian dia dibaptis oleh misionaris Bargansit, oleh Bargansit yang menbaptis bersama dengan 14 orang, kemudian namanya dirubah menjadi Israel, Sirumahombar. dari nama Opusibarung. Dia lahir pada tahun 1850, jadi dia dibaptis pada usia 50 tahun, dialah orang yang paling tua, yang kemudian menjadi Kristen di usia 50, pada waktu itu. Ya, kira-kira. Ya, saudara, setelah kita bercerita tentang bagaimana misionaris pertama membangun gereja dan memetakan pelayanannya. Nah, kita akan bergerak menuju rumah dinas pelayan misionaris kita yang pertama yang ada di seberang depan sana. baik, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sekarang bergerak menuju rumah dinas para misionaris kita yang pertama. Nah, bagaimana sejarah tentang rumah dinas ini? Kita akan berbicara wawancara dengan Bapak Pendeta Samuel Benjarnaur. Sudahkan, Bapak. Terima kasih, Om Preses. Seperti yang kami informasikan tadi bahwa pasca dibangunnya gereja permanen pada tahun 1924 setelah berlari dari perlapai-lapai yang dibawa sekitar 100 meter kemudian dibangunlah rumah misionaris sebagai tempat tinggal pendeta misionaris pada tahun 1926 tepatnya yang pada kala itu dilayani, dipimpin oleh misionaris Daniel Rikuk. Jadi, Daniel Rikuk inilah yang pada masa itu yang membangun, yang merancang pembangunan rumah dinas misionaris ini. Awalnya, rumah dinas ini dia berkolong. Dia berkolong rumah panggung. Namun, pada masa Pendeta Pangaluan Parhusib Nenggulan yang mengulah di HKBP Nenggulan di tahun 1978 sampai dekade 1983 kemudian rumah ini di tahun 1983 diturunkan dari berkolong merbara jadi kemudian menjadi tidak berkolong lagi. Nah, inilah keadaannya dan rumah misionaris ini sudah tidak ditinggali kurang lebih enam tahun setelah pembangunan rumah baru permanen Pendeta Resort Nenggulan. Jadi, selama tahun 1926 pada masa misionaris sampai tahun 2018 rumah ini tetap dipakai sebagai tinggal tempat tinggal para Pendeta yang melayani di HKBP Nenggulan. Dan rumah ini ukurannya sangat besar meniru meniru fashion ataupun model rumah yang ada di Eropa karena rumah ini juga ternyata diperuntukkan juga sebagai kantor daripada HKBP Resort Nenggulan. Kalau menelisik ke belakang ternyata pada masa-masa pra-peralihan misionaris kepada Pendeta Pribumi HKBP Nenggulan ternyata pernah menjadi distrik senter distrik di distrik 7 Samosir. Itu sebabnya rumah ini dibentuk secara besar dan ada satu ruangan sebagai kantor daripada gereja itu sendiri. saya kurang tahu pada dekade tahun berapa pernah HKBP Nenggulan ini menjadi distrik karena mungkin mengikuti sejarah yang pernah kami dengar ternyata setiap pendeta yang terpilih menjadi koordinator wilayah atau preses pada waktu itu yang dia adalah pendeta Resort di sana dia juga di situ bertempat dan berkantor dan tempat itu dijadikan sebagai distrik jadi distrik dulu ternyata berpindah-pindah tempat dan lokasinya bisa di Ambarita bisa di Panguruan Bolon bisa di Nenggulan kira-kira begitu nah inilah dia apanya dua daerahnya sekarang sudah sudah semak-semak karena tidak ditinggali lagi nah dalam rapat huria HKBP Nenggulan di tahun 2024 ini direncanakan bangunan ini akan dipugar dan difungsikan menjadi rumah sejarah serta guest house yang multifungsi yang diperuntukkan untuk siapa saja yang datang mengenang sejarah kekristianan di tanah Samosir di Nenggulan dan di gedung ini ada beberapa arsip-arsip tua buku-buku yang masih tertinggal ada yang masih terselamatkan ada juga yang tidak lagi diterselamatkan karena dimakan oleh waktu oleh rayap seperti itu dia nah itu penampakannya seperti ini jadi kalaupun hari ini kita melihat ada bongkaran-bongkaran itu adalah rencana HKBP Nenggulan mau memugar atau merehab bangunan ini sebagaimana aslinya supaya mengenang kembali sejarah kekristianan itu sendiri terima kasih ini karena asli asli lama di ibar yang terselamatkan yang buku kami itu juga buku kabut kubur lindah yang terselamatkan ini ini sampai berjumpa kat persoan tahu tahu itu semua 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 ada 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 yang ada ini adalah gereja cabang dari gereja pertama AKBP Resort Nenggolan cabangnya ada 10 saat itu yaitu harian yang pendiri 1 Juli 1900, Putar Rihid 29 September 1907, Penanggangan 1910, Sipira 25 Desember 1911, Jajimara Rapot 25 Desember 1912, Sipako 25 Desember 1914, dan Perhorian 5 Mei 1948, Padiangan 1968, dan Arung 1977. Tapi dua dari cabang ini telah memisah menjadi Resort Harian. Harian dan Sipako menjadi Resort Harian yang dipimpin oleh Bandara Raslan, Raja Guguh. Nah seperti itu. Itu masanya kesungguhnya, Beto. Itu di sana. Berarti gereja ini topik apa yang mulai? Ini di bangun tahun 1971, dia pilih saya di belakang. 1971 mati? 1971, bagaimana? Berita akan bertahun. Itu bang? Gereja yang baru? Baru. Tadi udah disorong kan? 1971. 5 Sufi, 198. Jadi kalau kita lihat, seberang sana adalah gereja yang baru, itu dibangun tahun 1971, dan ini sekarang adalah rumah dinas dari pendeta Resort yang baru, pendeta Semul Banjar Nahor, dibangun. 2018. 2018. Nah inilah sekarang sejarah awal sampai sekarang dalam pelayanan misionaris kita menyambut Pesta Besar Akbar 30 Juni 2024, Pesta Akbar Sending Sedunia HKBP. Terima kasih. Tuhan berkati. Begitulah awal dari sejarah masuknya Injil di Tanah Samosir. Kebaikan Tuhan yang mengutus para misionaris dimulai dari Dr. E. L. No Manson kemudian dilanjutkan oleh J. Warnek dan para misionaris setelahnya hingga saat ini para hamba-mba Tuhan masih diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam menyampaikan kabar baik kemenangan di dalam dia. Itu sebabnya mari kita bersyukur sebagai umat Tuhan yang akan menjalankan pekabaran Injil pula bagi sesama karena Injil adalah hutang kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain serta bagi segala makhluk karena kita pun telah merasakan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian yang dapat kami sampaikan langsung pekabaran Injil sejak sejarah Jending di kawasan Samosir yang berlangsung BKD sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian selama ulang tahun Jending yang ke-125 HKBP Tuhan Yesus memberkati Horas, Horas, Horas Kebarkan sentri Sentri bersinah Kebarkan sentri Sentri bersinah Kebarkan sentri Sentri bersinah Horas Horas Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya